Menparekraf, Sandiaga Uno menyerahkan langsung bantuan dana kepada empat desa wisata pemenang atui tahun 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dana ini akan digunakan untuk dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Empat desa wisata pemenang ADWI tahun 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat mendapatkan kucuran dana sebesar 120 juta rupiah dari Kemen Parekraf untuk mendukung industri parekraf. Dengan bantuan ini diharapkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok, Nusa Tenggara Barat dapat berkembang serta membuka banyak lapangan kerja. Karena ini bentuknya dana pendukungan, maka diharapkan dana ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja sehingga ekonomi di level yang paling ekonomi rakyat ini akan bisa meningkat. Dalam kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Barat, Sandiaga menggandeng Sandi Nation menggelar Digital Yacht Entrepreneurship. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi generasi muda Nusa Tenggara Barat dalam menciptakan lapangan kerja khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Fakir Satrio Ainews melaporkan.